Ayo cuy, balik lagi di Manju Game Oke, di misi ke-12 cuy The Ransom gitu kan Langsung aja ya, kita mulai Terima kasih telah menciptakan I'll make Woolsock die in much pain I'll pull out teeth, cut off toes, break knee Most fun I have for long time How did you do? Did you hunt down your prey? I have spent a lot of time at the negotiating table of the king's captors And the final ransom for his release has now been set I need you to begin raising the funds at once Using any means at your disposal You immediately send spies into the neighboring counties Hoping you will be able to find a suitable treasury to light them Your spies report that the snake has been ferrying gold into one of his counties Where he is hastily erecting a castle Launch a surprise attack So you can take gold for yourself We have sent along some tunnelers to help you take the castle Oke coy, jadi di objektifnya kali ini berbeda coy Kita akan diminta untuk mengumpulkan gold sebanyak 6.000 gitu kan Dan langsung aja kita lihat hintsnya coy Disini hintsnya itu kita bisa menggunakan pajak Dan kita bisa menjual beli gitu kan Untuk menambah gold kita coy Oke, langsung aja ke gamenya ya coy ya Oke, langsung gercap gitu kan Kita akan langsung melanjutkan lagi coy di misi ini Jadi di misi ini kita itu diseminta untuk mengumpulkan gold sebanyak 6.000 gitu kan Dan by the way goldnya itu sepertinya nanti untuk uang tebusan raja kita coy Dan ngomong-ngomong ya Tadi kan si Wolf sama Pic itu kan berbincang-bincang gitu kan Katanya coy si Lord Walshark temen kita itu udah berhasil di kalahkan oleh Pic coy Makanya disitu tadi kan di Apa di daerah peta gitu Ada tempat kita yang jadi warna merah gitu kan Tempatnya Pic coy Itu sebabnya Lord Walshark itu ketangkep Dan katanya dia udah disisa sampe mati sama si Pic coy Dan seperti yang di misi sebelumnya gitu kan Si Wolf itu kita hadapin gitu kan Dan Wolf akhirnya kalah gitu coy Tidak berhasil untuk ngekill kita coy Oke, dan ngomong-ngomong langsung aja Disini kita punya Tunneler Jadi Tunneler ini kita bisa ini Bisa langsung menggali gitu kan Pondasi tembok dari musuh gitu coy Dari bawah coy Dari fondasinya dihancurin coy Oke, semoga aja tembus ya Gue akan langsung melihat nih Kita lihat ancurnya Oke, satu Dua Oke, dikit lagi nih ancur nih Oke, bisa yang ini dong Ya, elah coy Yang ini coy What the hell Nah, ini nih kelemahan dari Tunneler gitu coy Dia itu kan emang karena buta juga kali ya Karena di dalam pasir gitu kan Di dalam tanah gitu coy Jadi kayak Kadang itu cuma satu kayak gini Terus akhirnya gak kena-kena coy Padahal ini kalau ini kena Ini langsung tembus nih Tuh kan gak kena kan Gak tembus Gak tembus coy What the hell coy Gak tembus Yaelah Harus gue ancurin dulu nih Yaudah lah kita ancurin ya Kita ancurin aja nih Wah, gak tembus coy Sayang banget Padahal kalau tembus enak banget Ini coy coy Oke, mau gak mau Harus gue ancurin dulu Oke Akhirnya tembus juga Langsung kita kesini coy Sebagian Oke Langsung kita hajar coy Dan langsung kesebelah sini Yaudah cep yuk Ini kenapa Gak naik sih Oke, naik dulu Oke, naik dulu Sabar ya Langsung kesebelah sini ya Langsung kesebelah situ Oke, langsung kesebelah sini coy Oke Oke, langsung dapet dong Wih Ini ada pasukan yang ada di sebelah sini dong coy Dia gak di dalam tembok dong Gak di atas tembok coy Oke Dan akhirnya Kita dapet coy Gara-gara kebodohan tuneler gitu kan Jadi harus tertunda gitu coy Oke Dan kita akan langsung aja Untuk ngebuat Pagar di sebelah sini Dan ngomong-ngomong di sebelah sini Juga akan gue buat ya Pagar Small stone Gini gerbang akan gue taruh sebelah situ Dan di sebelah sini Akan langsung gue Perbarui lagi coy Oke Oke Kita harus punya ransom nih Atau Lebih tepatnya untuk Menukar gitu ya Ransom apa sih? Gue lupa Apa ya? Kayak Tebusan Tebusan seperti itu coy Uang tebusan gitu Kayak diculik gitu kan Kita harus pake uang tebusan gitu Oke Dan ngomong-ngomong Disini gue akan langsung berfokus aja Ke perekonomian ya cuy Gercep ya Kita buat langsung beberapa tukang kayu Tukang kayu Langsung gue buat di sebelah sini Oke Tukang kayu banyak banget nih Oke Dan ngomong-ngomong Disini juga Akan gue buat juga Beberapa sumber makanan Sumber makanan akan gue buat di sebelah sini Oke Di sebelah sini juga akan gue buat Terus Meal penggilingan Akan gue buat di sebelah sini Oke Dan Beberapa tukang roti juga Langsung gercep cuy Walaupun gue belum punya rumah ya Tapi nanti dulu Kita akan langsung buat dulu aja coy Gercep coy Oke Oke Langsung buat rumah cuy Rumah langsung gue buat di sebelah sini Oke Rumah kelar Langsung kita juga buat Disini beberapa kebo coy Oke Kebo langsung gue buat Kelar semua Dan langsung Game speed 90 yaudah ya Game speed udah 90 Dan ngomong-ngomong disini gue punya beberapa pasukan Langsung kita kirim aja ke sebelah sini Dan crossbowman akan ada di sebelah sini Oke Dan pasukan ini akan langsung ke sebelah sini aja Untuk ngebantu-bantu Kalau ada serangan musuh lagi cuy Oke Kelar juga kira cuy Sepertinya sih kayak gini udah aman sih Untuk makanan ya Makanan kurusnya sih udah lumayan cukup lah gitu Cuma disini gue paling tinggal menunggu aja sih Beberapa tukang yang lain untuk bekerja Oke Dan ngomong-ngomong disini Makanan gue banyak banget Ininya Jadi gue akan langsung buat Jadi min 4 nih Bisa nih Oh jadi min 1 sekarang Oke Jadi min 2 dulu aja Gold gue disini 988 1000 sekarang Dari pajak Dan kita bisa Menang kalau gold kita Udah 6000 coy Easy parah sih harusnya sih ya Kalau soal kayak ginian sih ya Harusnya sih bisa sih coy Oke Dan gue akan langsung buat Brawory juga Jadi disini Kita juga akan langsung Ngebuat sumber minuman juga Biar lebih gercep lagi Perpajakannya coy Oke Udah gue buat ya Di sebelah situ Terus hop farm Langsung kita buat juga Oke Hop farm gue buat Terus Kita buat lagi deh Ini Pemanah gue buat lagi Terus pembuat pemanah Juga penting banget sih Gue pengen buat juga deh Kita tunggu aja ya Dan ngomong-ngomong Disini kita punya pasar Cuma pasarnya Itu gak bisa kita Jual beli kayu coy Ini gue jual aja deh Batunya nih ya Batu gue jual Dan kita akan menunggu Kayu kita Untuk panen lagi Ini lagi pada dikerjain nih Udah ada yang jadi Ini nih sih Jadi beberapa Apa namanya Papan gitu Papannya nanti baru Dikirim ke Stockpile coy Oke Papan udah mulai Pada berdatangan nih Dan batunya udah juga Berdatangan pula gitu kan Oke Dan ngomong-ngomong Sepertinya kita Gak bakalan semudah Ini doang sih cuy Sepertinya Kita juga akan diserang Nanti sama pasukan Dari si snack gitu kan Karena ini wilayahnya snack Dan kita merebut Kastil dia gitu kan Walaupun kastil kecil Sepertinya kita Gak bakalan semudah itu cuy Bentar lagi Kayaknya kita akan diserang nih Oke Gue akan langsung aja Untuk Mengirim para pasukan Pemanah gue Ke sebelah sini Oke Bersiap-siap ya kan Dan pasukan-pasukan Dari Ini juga Udah pada ini sih Udah pada dateng sih Sebentar lagi Sepertinya Oke Gue akan langsung Ngebuat aja Beberapa ini deh Penginapan lagi Gue taruh di sebelah sini ya Penginapan ya Gue buat dua aja ya Woodnya Ah Woodnya kayak gitu coy 26 kayu dong Oke Bener coy Bentar lagi Bakalan dateng nih Pasukan dari si snack coy Oke Gue akan langsung Ngebuat ini ya Penginapan lagi Di sebelah situ Dan Elcovrace Nanti bakalan bertambah Kalau misalnya Udah mulai pada Beroperasi Penginapan gue Sepertinya disini Akan gue buat Oke Gak bisa dong Stone gue abis coy Oke Kalau begitu kita tunggu aja cuy Stone nya cuy Karena gue jual tadi ya Oke Kita tunggu aja Dan sekarang Udah mulai berkurang Jadi min 2 ya Makanan gue Ngomong-ngomong Bener-bener Sedikit banget ya cuy ya Apa gue tambah lagi nih Sepertinya sih Udah cukup Cuma kok Kayaknya masih kurang aja gitu cuy Kita tambah lagi aja ya Gak masalah sih Kalau gue tambah sih Terus Membuat senjata Juga gue pengen buat sih Cuma kayu gue kurang mulu cuy Oke Dan disini ada Crossbowmen coy Langsung gercep aja Crossbowmen nya kita ajar Beberapa ada yang kesana Oke Crossbowmen Penting banget Dia ajar langsung Oke Paling GG Soalnya coy Crossbowmen coy Harus kita jadiin Perang melee gitu Oke Kayu gue mana nih Kok kayaknya sulit amat Gitu ya Untuk mengumpulkan kayu Oke Kita buat jadi Crossbowmen Wih Snake lagi Oh Buset banget coy Snake lagi coy Snake lagi coy What the hell Tukang kayu gue dihancurin dong Wah Edun Diem-diem coy Tukang kayu gue dihancurin Oke Gue buat di sebelah situ Terus di sebelah sini juga Oh Kayaknya ini udah Gila ini Snake nya udah Kayak Fusion sama Sipik anjir Oke Kita hajar yuk Kita hajar lagi yuk Walaupun gue punya Panak pemana banyak sih Cuma kita bisa sih Masih untuk ngajar mereka Oke Kita hajar langsung Oke Pemanaku Wah Tukang kayu gue Banyak yang ancur pula cuy Oh Berarti gue harus hati hati nih Diserang lagi dong coy Buset Diserang lagi dong Wah Edun Orang gila Diserang lagi gue Wood gue abis pula Dan wood gak bisa dijual belikan cuy Jadi emang harus hati hati sih disini Untuk Tukang kayu Jangan sampe abis kayu gitu kan Itu memperlambat banget coy Oke Kita diem aja dulu dah Ini mah udah bisa lah Untuk kemana gue doang Back aja dulu Oke Dan ngomong-ngomong Disini udah berapa Braspen nih L coverage gue kok dari tadi Kayaknya susah banget ya cuy ya Apa harus gue buat Ini dulu Dissebelah sini Oke Gue buat dulu ya Disini gue buat gerbang Biar mereka gak gercep Muter-muter Segala macem ya cuy Oke Kita udah buat gerbang Popularity masih plus 1 dong Oke Gue akan buat jadi min 4 sekarang Lumayan lah Udah mulai bertambah terus Gold gue 3000 sekarang cuy Hah Kayu gue suram amat ya cuy Kayu gue suram banget Dan kita gak bisa ngebeli kayu pula Suram parah Suram cuy L coverage kita udah Beroperasi lumayan banyak loh Cuma kok Kayak kurang aja gitu Oke ini belum beroperasi ya Oke sekarang udah beroperasi Plus 4 akhirnya Dan L coverage itu Saya inget gue Dia bisa sampe Plus 8 sih cuy Harusnya kita bisa sih Lebih banyak lagi Oke Roti gue juga kayaknya kok Sedikit banget ya cuy Oke akhirnya kayu gue Udah mulai pada panen ya tadi ya Oke udah mulai pada panen cuy Kayu kita cuy Langsung kita buat lagi Tukang kayu ya Di sebelah sini ya Cuma sekarang gue akan Lebih berhati-hati lagi Meletakkan tukang kayunya Agak di pojokan aja Oke dan kita akan Diserang lagi coy Diserang lagi coy 3000 3500 Gold sekarang punya gue Oke kita tahan mereka Di sebelah sini Oke ancur 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 Ngomong-ngomong gue bisa Oh bisa cuy Kita bisa beli ini cuy Oke mantep banget Ini yang gue suka nih Gue bisa buat kayak gini gitu kan Jadi gue bisa Menambah lagi pasukan yang ada Di sebelah sini Dan sepertinya kita harus Menghajar mereka ya cuy ya Karena mereka Parkir di sebelah sini Dan ini ngeselin parah sih Dan udah diserang lagi gue Oke kalau begitu Terus berhati-hati Oke meninggal Kita parkir lagi di sebelah sini Gold gue gak bertambah-tambah Oke Min 4 cuy masih Masih bisa lah ya Dan Kayu kita kita tunggu aja ya cuy Oke kita biarin aja Mereka begitu Paling gue harus fokus Ke ini aja sih Ke crossbow mainnya aja sih cuy Lah Lah Ini orang bisa nyampe sini Kayak mana caranya cuy Oh naik tangga Oke kita hajar Oke meninggal lagi cuy Tangga 1 aja udah Ngeselin parah ya cuy ya Oke kita tambah lagi cuy Sumpah diserang terus gue Terlalu GG sih ini misi Ternyata tidak semudah itu Beneran banget coy Bener banget Tidak semudah itu coy Ternyata coy Oke Gila sih GG GG banget Terlaluan sih Keterlaluan banget sih ini Oke kita diemin aja dulu coy Biar mereka dipanahin dulu aja Oke Ini udah mulai ke sebelah sini nih Kita hajar dulu Ke sebelah sini nih Wah asli ya Mereka kenapa Seneng banget mengincar Tukang kayu kita ya cuy ya Ini yang sama sekali Gue gak mengerti nih coy Dan itu vital banget cuy Tukang kayu kita itu Oke Tukang kayu berhasil gue selamatkan Kayaknya emang diprogram Untuk itu ya cuy ya Tukang kayu Diancurin cuy Sumpah Tukang kayu gue kena mulu Oke langsung Kita buat lagi beberapa Gila gak dapet dong Sumpah suram parah sih Kalau ini caranya cuy Gue akan buat lagi tukang kayu Oke Tukang kayu kita buat lagi Gold gue akhirnya 3700 Apakah kalau gue jual ini bisa langsung 6000 cuy 4800 cuy Oke bisa yuk Bisa yuk Bisa coy Mending gue tambah lagi aja nih Kesel-kesel nih Oke gue tambah lagi tuh Tambang batu kita tambah lagi Dan ngomong-ngomong disini gue gak bisa ngejual itu dong Pengen gue jual padahal ini gue udah kelar harusnya sih Kalau gue bisa ngejual Oke Dan disebelah sini akan gue buat lagi deh Satu lagi Satu lagi kita buat Semoga aja bisa menambah perpajakan kita Popularity Wah akhirnya bisa coy Plus satu lumayan lah Oke kita bakalan diserang lagi Butuh gold 800 lagi yuk bisa yuk Gold 800 lagi loh Bisa dong harusnya coy Oke kita akan diajar lagi coy Easy sih harusnya sih Kita diamin dulu aja lah ya Oke meninggal ratu gue Ratu gue diajar Ratu gue meninggal coy Gila ratu gue meninggal dong Buset Dan untungnya gak tinggal mission pilot ya Ratu gue meninggal coy Oke Lagi lewat Dan sepertinya Wah gila sih Ada aja yang ngeselin gitu Wah disini sapi gue bakalan jadi korban nih Sapi gue gak tau apa-apa dihajar pasti Oke 5.500 5.700 Langsung kita buat pajak yang paling parah Minus 16 yuk Oke Minus 16 coy Pajak gue Bodoh amat Udah gak ada maat Biar gercap ya coy ya Oke 6.000 bentar lagi coy Bentar lagi 6.000 coy Dan 6.000 coy Udah 6.000 coy Oke Udah 6.000 coy Udah 6.000 dan victory coy Langsung gue gercapin Langsung pajak banyak gitu kan Dan kelar coy Oke Kalau begitu kita lanjutkan lagi ya Ransom money already well on its way to Sir Longarm It will hopefully not be long Before the king is released I know we have had our minor disagreements in the past But I am certain we can make amends You have my word That if we declared a truce Any conditions you make will be honored Oke Ada satu nyelip gitu kan Yang warna merah itu Yang dikuasai sama pick kembali coy Dan dia berhasil kill Lord Walshack gitu Temen kita gitu Di sebelah situ coy Ini di sebelah sini nih Oke Langsung aja kita bakalan ke land yang terakhir dari si Snake Langsung coy I find myself in desperate need of reinforcements That insolent little child has somehow managed to whittle me down to my final county And chosen to ignore my perfectly reasonable request for a truce My main force is marching half the length of the country to get to you Hold him off until I arrive I want to rip him apart personally Some of my men are nearby I will send them along to join in the fun The Snake's new castle lies in a valley across from his old one We have already occupied his old fort Build it up until you are strong enough to lay siege to the Snake's last castle To finish him for good Should you succeed Pull out immediately As we don't have nearly enough men to take on the wolf's main army Raise some engineers to create the siege weapons you will need Oke, sepertinya disini dari percakapannya sih Kita akan diserang sama tiga raja sekaligus coy Wolf dan Pig akan membantu si Snake nih coy Dan kita akan langsung hintsnya ya Oke, hints yang pertama Itu kita bisa membuat katapult Dan kita akan melindungi katapultnya dengan portable shield coy Itu bakalan mantep banget Yang kedua Kita harus menghancurkan towernya musuh dulu nih coy Dengan peralatan engineer gitu kan Oke, dua ini aja Langsung aja ke gamenya cuy Nyampe juga di tempat terakhir dari si Snake gitu kan Gak sabar gitu Gue pengen ngekill si Snake ini coy Licik parah ini raja coy Dan gue akan langsung aja ngebuat beberapa sumber pendapatan yang lain Oke Di sebelah situ akan gue buat Dan rumah akan gue buat di sebelah sini aja ya coy ya Biar lebih aman gitu Oke, rumah akan gue buat di sebelah situ Dan sepertinya gue juga akan langsung menambah lagi beberapa stockpile Oke, stockpile akan gue buat lagi di sebelah sini Oke Di sebelah sini Dan BTW disini Kenapa ada barak dah Barak ganggu banget coy Kita Ancurin dulu aja coy Dan gue akan langsung ngebuat tower di sebelah sini apa enggak ya Gak usah kali ya Kita buat ini aja deh Barak aja di sebelah situ Dan Langsung gue tambah lagi beberapa pemanah Gue taruh di sebelah sini coy Oke Kira-kira musuh dateng dari mana ya coy ya Disini BTW Kita udah di tempat raja terakhir dari Senek Gini amat ya Rajanya ya coy ya Ini nih si Senek nih coy Mirip banget sama Wolf malah ya coy Dan kerajaan terakhir dari Senek kayak gini amat gitu Kurang banget coy Dan Kita akan langsung menambah ya Beberapa pembuat senjata coy Ini penting banget nih Gue pengen pake pemanah yang banyak banget sih disini Asli gue banyakin banget pemanah gue Oke Gue buat 6 langsung tuh ya Dan ngomong-ngomong kita akan berfokus juga ke makanan langsung Oke Beberapa pembuat makanan langsung gue buat Di sebelah sini Di sebelah sini Oke Pembuat makanan langsung kita buat lagi coy Gue tambah lagi Kita kasih gang ya Jangan lupa ya coy ya Kalau gak ada gang gak bisa gerak ntar coy Oke Akhirnya banyak banget tuh pembuat makanan gue tuh Dan disini juga ada Iron Man nih Ngomong-ngomong nih Langsung kita Buat aja coy Lumayan gitu kan Untuk nambah-nambahin gold Dan Akhirnya udah mulai ada yang kerja nih kan Tukang kayu gue Jadi tukang apalah Segala macem Terus bambu Si bambu lagi emangnya Stronghold to Arnold Gue disini Pengen ini juga sih Ngebuat ini juga sih Apa namanya Smashman gitu ya Kayaknya enak gitu coy Oke Kita akan buat rumah lagi Di sebelah sini aja Pinggir jurang rumahnya Keluar depan Ke jurang gitu Oke Kita jual-jualin Tapi gue disini bisa buat apa sih Katanya disini kita bisa Ngebuat katapult ya kan Kita liat lagi coy Berarti disini udah kebuka Bangunan engineer gitu Oke Engineer bisa kita buat Oke Bener Engineer bisa kita buat ternyata Dan gold gue 4 perak dong Miskin parah gue Oke Kalau begitu Gue akan langsung Membuat Ini aja deh Extra ration Dan kita akan menarik pajak Jadi min 4 ya coy Oke Kita akan diserang nih Sama si pig nih Kira-kira dia dateng dari mana coy Oh dari sini nih Ada pelangnya Oke Kalau begitu Ada pelang lagi gak nih Gak ada coy Berarti Pigs dari sebelah situ coy Kita akan menunggu mereka Dari sebelah sini ya Oke Dan pemanah akan gue tambah lagi nih Kita taruh di sebelah sini Si pig bakalan ngehajar gue Uh banyak banget pemanahnya Buset Kita hajar dari sana coy Oke Mumpung lagi jalan gitu kan Ini dia nih Langsung gue buat agresif sama gue Oke Tukang batu akan gue tambah lagi sih Tukang batu mantep banget nih Gue tambah lagi coy Oke Kita sapu bersih coy Mumpung lagi di jalan kayak gitu Tuh enak banget Di begal gitu langsung Oke Kelar ya Di sebelah sini ya Tinggal gue buat Beberapa ini aja nih Oke Tinggal kita buat Oh iya gue belum buat pasar ya Dari tadi ya coy ya Gile Pasar padahal paling penting coy Jangan sampai tidak ada pasar gitu Pasar paling utama soalnya coy Oke Kita akan diajar lagi Oke Berhasil dihancurin dong Oke Kalau begitu oke Berhasil meninggal Sumpah kayu gue mana nih Gue belum buat pasar coy Please Oh ini kayu gue udah bakalan dateng Oke Kita buat pasar langsung Bersiap-siap Oke cuy Pasar udah gue buat Langsung kita jual-jualin ya Udah berhasil gue jual nih Sekarang kita itu tinggal buat aja Beberapa pemanah lagi coy Gue gak mau buru-buru sih disini Oke Kita taruh langsung Sebelah sini Oke Keren banget nih Udah nih gue nih Tinggal gue Oh ini pengen gue buat lagi aja coy Ini mending gue buat lagi aja ya Oke Kita taruh sebelah sini nih Biar lebih maju lagi gitu kan Biar mereka lebih kuat lagi coy Dalam health defense coy Oke Dan Ini kalau bisa gue tutup sih Gue tutup sih nih Bisa coy Terata coy Kalau bisa gue tutup Gue tutup sih Asli gue tutup coy Kalau bisa gue tutup Gue tutup nih sama gue nih Oke Gue tutup aja nih kan Wah Kalau bisa gue tutup Mantep nih Oke Di sebelah sini udah berhasil gue tutup Jadi mereka harusnya lewat sini dulu gitu Kalau misalnya pengen ngehajar coy Oke Di sebelah sini Karena ini udah aman Jadi di sini bisa kita tanemin ya gak Bisa kita tanemin dengan Enak banget gitu Oke Oke Berhasil ngekill Beberapa Tukang batu Gue gue gak mereka coy Gak ada ya Mantep Gue tutup bener sama gue Oh ada pasukan satu lagi coy Oke Meninggal Kita tutup Oke Berhasil gue tutup Akhirnya Oke Gue tambah lagi Dan di sebelah sini kita tambah lagi Oke cuy Mantep banget Asli Terlalu mantep ini coy Gue pengen buat lagi sih ini Pengen buat batu lagi sih Oke Kita tambah lagi aja Jadi gue bisa ngekill mereka dari Sebelah sini langsung Nah gitu kan Langsung gue majuin cuy Langsung gue majuin gitu Kelar cuy Dijamin cuy Pasukan dia cuy Oke Easy Terus pasukan pemana Crossbowman Akan maju ke sebelah situ Udah cuy Sekarang kita akhirnya udah aman ya Dari serangan-serangan si pig Sekarang kita Fokus kita tinggal Buat pasukan untuk menyerang cuy Oke Kalau begitu Kita akan langsung Ngejualin aja Batunya Dan langsung kita Buat aja Beberapa Pembuat senjata coy Oke Pembuat senjata Akan gue buat Di sebelah sini deh Satu Dua Tiga Oke Tiga Dan ini juga nih Akan gue buat Gue taruh dimana ya Paling bagus sih Deket sama Stockpile coy Oke Gue taruh di sebelah sini deh Oke Dan kita akan butuh kebo Karena kita butuh kulitnya ya Bukan kebo sih Lebih ke sapi perah ya coy Kita akan langsung buat Di sebelah sini coy Oke Kelar Kelar coy Dan mereka baru Lari aja udah meninggal Semua kan Udah Defense gue udah terlalu kuat Ini coy Sekarang coy Akhirnya gitu Kejadian juga gitu kan Kita udah kuat banget Sekarang gue tinggal Buat beberapa Pemanah untuk Wah ini harusnya Gue taruh Gue kasih ini sih Ini harusnya sih Gue kasih gerbang sih Oke Kita tunggu aja Kebo nya dateng Oke Kurang dong coy Oke nih Oke Dapet juga nih Akhirnya nih Oke Kelar coy Langsung kita tambah lagi Oke Kemana udah mulai gue kumpulin gitu kan Dan ngomong-ngomong Gue itu tadi Sempet Main sedikit gitu kan Di misi ini coy Di misi ini Itu banyak banget jebakan Kayu coy Lo liat tuh coy Jebakan kayu semua ini Ini coy Wah Eh Dun jebakan kayu coy Gue sempet kena gitu kan Di misi Di apa ya Di sebelum gue rekaman gitu Sempet Belajarin gitu kan Dan ternyata emang Kena banyak banget jebakan kayu Gue disini coy Gue harus lebih hati-hati Ini berarti nih Jebakan kayunya banyak banget coy Oke Kita akan langsung buat Sebelah sini Dan ini sapinya nih Lagi mau di beleh coy Untuk di jadikan rompi kulit coy Tuh Nanti kulitnya jatuh Kulitnya langsung dapet 2 Tuh kan Langsung bisa jadi 2 gitu coy 2 rompi coy Oke 1900 gold gue Dan kita akan langsung Menambah lagi aja Beberapa pemanah ya coy ya Pemanah akan gue tambah lagi 2-2 pemanah Oke Pemanah udah banyak banget Dan wih Tembus dong Wah Edun harus hati-hati Gue tutup lagi Sebelah sini Oke Gue tutup Ini masih tembus gak Oh enggak coy Oke Kita kesini aja yuk Udah gak tembus Akhirnya Dan ngomong-ngomong Kita jual-jualin lagi aja Kita akan langsung Ngebuat beberapa Engineers Oke Engineers udah gue buat Dan ini untuk awal-awal Kita akan buat Portable Shield aja ya coy Portable Shield Akan gue buat Constructing Siege Equipment Constructing Siege Equipment Constructing Siege Equipment Constructing Siege Equipment Oke Portable Shield kelar coy Portable Shield udah kelar nih Sekarang kita tinggal Ngebuat beberapa Pasukan lagi coy Disini gue pengen Buat Spearman sih Untuk tumbal proyek gitu coy Seperti yang kalian tau gitu kan Banyak banget Jebakan kayu coy Kita sepertinya butuh Tumbal proyek Oke Jadi full ration aja Sekarang Oke Kita jadiin full ration Makanannya Karena sepertinya Kita udah gak kuat coy Oke 20 deh Ini udah cukup banget nih Untuk tumbal proyek nih Kita tunggu Tumbal proyek Recruits needed Sire Oke Pigs Trups Are attacking Oke Pik langsung menyerang gue lagi nih coy Rekruits needed Sire Rekruits needed Sire Mana Pik Oke Ini dia coy Pasukannya sama kayak tadi sih Paling pasukan-pasukan Kayak gini gitu kan Easy sih Harusnya sih Harusnya sih easy gitu Oke Dia udah mulai dipanah-panahin Padahal dia baru aja dateng gitu Karena gue udah buat Apa ya Buat Tower di sebelah sini gitu Di tempat mereka parkir coy Jadi pas waktu mereka Pengen nyerang Mereka udah banyak yang meninggal duluan gitu kan Oke Kita akan langsung buat lagi Beberapa engineer Oke Kelar Dan ini juga akan gue langsung Kesebelah sini Ini juga akan gue taruh sebelah sini Oke Kita jualin lagi coy Dan Engineer Akan langsung maju juga coy Oke Diajar dong gue Kuih Kita Maju coy Yuk maju yuk Maju langsung Kita taruh di sebelah sini Dan engineer guild gue meninggal dong Hancur dong coy Oke Kita akan langsung menghajar mereka Sekarang Kita mulai dulu Dari katapult yang kita buat coy Oke Katapult langsung gue buat Banyak banget Oke Gue dipanah-panahin dong Oke coy Katapult gue udah banyak banget nih Tumbal proyek udah siap Tumbal proyek udah siap nih coy Oke Tumbal proyek mana Tumbal proyek mana Oke Tumbal proyek coy Langsung sebelah sini coy Tumbal proyek ya Wah di sebelah sini banyak banget Tumbal proyek Kesebelah sini loh Tumbal proyek Oke coy Oke coy Tuh coy Banyak banget coy Wah gila Wah edun Kita hajar coy Oke Banyak yang meninggal Nah kau ya Nah kau ya Nah kau ya Langsung maju lagi coy Oke Kita biarin aja dulu Oke Meninggal Dan kita kesini coy Oke Kita panah-panahin dulu nih Si botak-botak ini coy Kampret banget coy Lagi berjaga-jaga kayak gini nih Kalo kita majuin Meninggal kita coy Mana gua gak punya Meshman gitu kan Di barak gua dihancurin pula Oke Gold needed dong coy Oke Akhirnya gua bisa punya Pasukan pemukul Kita taruh di sebelah sini Kita hancurin langsung Banyak banget jebakan kayunya Kampret Oke Langsung coy Kita hajar coy Kita hajar langsung coy Oke Pasukan gua udah siap nih Langsung kita kirim Di sebelah sini aja coy Oke hancur Langsung kita hajar coy Pakai pasukan pemana ya gak Oke Akhirnya tembus juga Langsung kita hajar coy Oke Tembus juga coy coy Akhirnya gitu kan Langsung maju coy Oke Langsung maju Kita hajar para pemanahnya Langsung kita hajar Snake nya coy Dan akhirnya Snake meninggal juga Bye bye Si kampret Raja Dua raja ya berarti udah meninggal ya Sama kita ya coy Di misi ini coy Dan ini kok gak ada coy Oh ini kali Oh ini coy Yang nutupin Buat nutupin matanya Snake gitu kan Udah berhasil kita rebut gitu coy Dan kita udah Naro tusukan pedang gitu Kesitu coy Oke Tandanya dia udah meninggal coy Oke Ternyata si Wolf baru-baru pengen dateng coy Dan sekarang kita bakalan kemana nih Disini udah menjadi biru lagi coy Dan kita ternyata gak back dulu coy Kita akan langsung maju ke Daratan yang milik Pik gitu kan Oke Jadi begitu dulu coy Kita akan lanjutin lagi Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya coy Terima kasih coy